Halo semua ketemu lagi dengan saya ini saya mau bikin video singkat aja temen-temen kalau sebelumnya kan kita udah sempet build siapa namanya Liberta ya teman-teman dan ini udah sampai mythic plus dan ada satu plus satu elit plus copy dan satu lagi jadi kita butuh cuman satu doang terus habis itu kita habisan kartu tapi saya lupa teman-teman bahwa saya belum selesaikan ini nah ya yang ini nah ini saya udah selesaikan ini hadiahnya di sini ada Sarge serkat teman-teman ya 10 udah gitu Diamond juga banyak walaupun saya belum belum 100% tetapi Starge serkatnya udah udah dapet teman-teman ini juga sama ya Nah jadi sekarang kita punya aduk terakhir tuh berapa saya pulih yang keberapa ya berharap banget ini dapet nih teman-teman ya kita berarti ada 30 puluh puluh lagi aduh mudah-mudahan bisa karena kalau ini dapet saya bakalan dapet avatar frame-nya teman-teman ya coba oke yang pertama double double triple 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 yuhuuu mantap mantap ya mantap temen-temen teman-teman ya rate-nya memang luar biasa aduh berarti wuuh mantap nih temen-temen ya mana sendet nih yes mantep wuuh ya kita tinggal butuh di send di 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 ingrate tapi nanti ajalah kita ambil ini dulu yang penting ininya dulu temen-temen ya yang penting ininya dulu temen-temen mana avatar bergeraknya ini ya akhirnya dapet temen-temen ya Oke kita ganti dulu ah kita ganti dulu temen-temen ya ya setting nah ini nggak perlu nih saya nggak bisa update soalnya ini sih sebentar ini ini kesini Yes mantap remnya kita pakai apa ya yang ini Aduh aduh season sepuluhnya tuh nutupin mukanya yang mana temen-temen ya udah gini aja deh oke mantap deh dah eh akhirnya dapet temen-temen ya Nah sekarang kita coba build furniture ya temen-temen ya kita ke sini nih temen-temen ya nah ini eh terus kita masukin nah sekarang permicernya temen-temen ya wishlist dia masuk belum belum jadi saya masukin saya buang dulu ini deh deh diamond nanti dulu deh ya dulu oke kita punya ada 105 temen-temen ya coba kita lihat ya Oh langsung dapet nih furniture-nya eh bukan tapi lumayan sih itu ya saya juga lagi butuh tuh Scarlet ya Scarlet saya mau bikin 9 furniture kurang berapa lagi sih tadi kayaknya baru tiga gitu empat ini kelima oke mantap ada lagi nih ah ini baru mantap tuh siapa namanya Aduh lupa saya rem nah ini nggak ada ini rem lagi oke nggak ada nggak ada Gresul oke ini sebenarnya masih di hari yang sama saya bikin video yang tadi ya temen-temen ya oke kita lihat dulu gesu oke oke eh kenapa nggak di optimize tadi ya begitu selesai bikin video itu udah saya tutup saya baru ingat Oh ya saya apa namanya eh trilling voyage saya belum belum mainin ya kan maksudnya ada ada beberapa yang belum ini saya coba dapet lah itu ya sebentar saya masukkan dulu oke dan beneran loh di pool yang keberapa tadi ah mantep banget ya temen-temen ya akhirnya bisa Liberta nih dapet nih sebenarnya kalau mau jujur kalau avatarnya sih lebih bagus sih Lucila ya cuman nggak apa-apa lah karena hmm ini kayak bakalan susah saya bisa ambil dua-duanya dalam waktu singkat gitu ya jadi saya fokus dulu deh ke Liberta karena ini yang lebih kepake mana nih Liberta nggak dapet lagi nih atau malah belum dapet ya kita ya Liberta ya oke nggak ada sambil ngomongin ini ya temen-temen jadi Liberta itu menurut saya pilihan yang lebih baik dibandingkan Lucila kenapa Lucila bisa deals damage yang lumayan besar gitu temen-temen ya tapi kalau sendirian itu kayaknya kurang oh tapi sudah ya nah sementara Liberta itu bisa deals damage yang lebih yang lebih besar sih memang kalau ada Lucila tapi kalau nggak pun tetap gede dan dia tetap bisa diprotect oleh hero-hero lainnya nah alasannya kenapa damagenya gede kita lihat dulu temen-temen ya di Liberta attack rating per detik selama beberapa detik kita lihat ya selama lima detik bayangin 200% attack rating selama lima detik itu tiap detik ya berarti kan seribu persen temen-temen seribu persen tuh gede banget temen-temen ya seribu persen damage dari attack ratingnya dia nah udah gitu kalau itu di remove dia akan langsung deal semua dan kalau nggak salah ini dia bisa dia bisa nge-stack sampai tiga berarti bisa sampai 3000 damage tuh temen-temen belum lagi ini ya belum lagi ultimate skillnya dia bakalan ngeling ya dia akan ngeling hero lawan dengan hero kita dan setiap kali hero kita itu dapet heal maka hero lawan akan dapet health loss ya nah convert itu health loss health loss ini bukan damage temen-temen bukan damage biasa tapi true true damage ya karena artinya kita misalnya gini death health loss nya berapa health loss nya 600% Liberta attack rating ya attack rating tuh temen-temen bisa lihat disini ya misalnya ini kalau ini 1500 berarti kalau 600% nya kan 1500 kali 6 ya 9000 ya 9000 ya udah lawan langsung healthnya akan dikurangin 9000 temen-temen tapi kalau itu damage damage maka itu hanya akan dikurangin eh itu akan dikurangin dengan defense nya dia dulu habis itu kalau dia ada hasil akan dikurangin shieldnya kalau dia ada damage mitigation dikurangin lagi damage mitigasi jadi enggak 9000 yang yang ngurangin healthnya tapi kalau head loss itu itu nah yang lebih parah lagi adalah ini temen-temen restore order jadi begitu dia ngeluarin skill ini maka punishing sama bless terutama punishing or punishing orangnya langsung diilangin nah ketika diilangin artinya damage yang itu kan damage nya per detik gitu ya kalau misalnya dia baru 2 detik berarti kan masih 3 detik lagi per detiknya 200 berarti masih 600 persen attack ratingnya si Liberta lagi ya diambil langsung di deal sekaligus itu juga maka itu yang bikin cepat ya belum lagi dengan furniture dan lain-lain ya kalau ini damage nya gedenya dari situ jadi itu teman-teman kenapa dia menurut saya masih lebih oke daripada si Lusila nah sekarang kalau kita lihat Lusila teman-teman ya nih kalau Lusila kalau kita lihat skillnya itu hanya deals damage deal damage ya sama dia nge-seal di seal itu artinya ditutup jadi nggak bisa dipakai ya nge-seal atribut lawan nah ini dia hanya deals damage nya cuma cuma berapa tuh oh ini kalau ultimate skillnya nggak ada ya nggak ada damage nya Kak jadi kalau ultimate skillnya itu dia hanya menciptakan apa sih kayak dom domain ya Nah di dalam domain itu memang sih kalau nggak salah dengan signature item atau ini ya ya dengan signature item dia akan ngebuff damage kita hero-hero kita ya jadi dia akan nambahin 5% lebih damage tapi kalau secara ininya dia sendiri ya tuh dia punya attack itu ada tiga teman-temannya yang pertama normal attack kalau normal attack attack itu pasti dia 100% dari attack rating gitu ya besarnya terus ini adalah full moon full moon itu ini hanya 350 persen kalau ada 350 persen kalau ada sih eh salah 250 persen of attack attack rating ya oke kalau yang ini yang moonshade ini 300 persen attack rating ya kalau di dengan skill up bisa sampai 360 persen kalau ini ya increase defense rating jadi nggak nggak terlalu apa temen-temen ya nggak terlalu gede sih damage nya kalau dia sendirian nah hebatnya Lucila adalah ini dia punya cheat death bukan cheat death ya tapi bisa resurrect nah kalau ada Liberta dia bisa tiga kali gitu walaupun praktis sebenarnya sih cuma dua kali ya karena yang sekali itu dipakai sama Liberta kalau Libertanya mati tapi kalau Liberta nggak mati ya tiga kali tuh nah itu teman-teman yang menurut saya kelebihan Lucila dari Liberta itu yaitu dia bisa jadi mid shield ya mid shield itu artinya buat-buat-buat frontline ya jadi dia bisa mati berkali-kali gitu ya bahkan ketika semua ketika semua teman-teman udah mati dia bisa resurrect lagi nah kelebihannya itu sih teman-teman jadi kalau teman-teman udah punya damage dealer yang kuat teman-teman butuh support atau teman-teman butuh di buffer ya untuk supaya misalnya kita udah ada carry yang kuat tapi cepat mati nah dengan adanya Lucila ini dia akan ngurangin attack rating lawan ngurangin haze lawan ngurangin semua atribut lawan termasuk yang menyerang sehingga hero-hero kita nggak gampang mati nah itu hebatnya Lucila disitu jadi kalau teman-teman dalam kasus tertentu ya teman-teman udah punya carry yang bagus banget ya tetapi gampang mati nah teman-teman mau milih salah satu ini boleh milih si Lucila tapi kalau secara umum saya lebih cenderung ke Liberta karena apa karena damage-nya yang gede itu tadi ya teman-teman oke ya baik teman-teman sementara ini video saat dari saya seperti itu dulu ya teman-teman jadi ini nanti saya akan masukin Liberta ini ke apa namanya ke resonating crystal terus saya dandanin semua equipmentnya nanti kita coba tes ya teman-teman oke teman-teman kalau teman-teman suka video ini atau video-video seperti ini saya mau dukungan untuk like subscribe comment dan lain-lain di channel ini ya teman-teman tapi kalaupun nggak nggak apa-apa saya tetap menghargai keputusan teman-teman dan teman-teman tetap bisa menikmati video-video dari saya oke terima kasih teman-teman sudah menyaksikan sampai selesai semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati